Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami Teknisi Zahaya Teknik Elektronik Murah Boyoladi Di video kali ini kita berjumpa kembali Di acara Belajar dari komentar Youtube teman-temanku Yang sudah komentar Di kanal Youtube kami ya dulu Jadi kita mau belajar Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ya mudah-mudahan Kita dapat Manfaatnya ya dari Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ke kolom komentar kami ya Komentar Youtube Ini komentar ada 20 Dijudul Cara atasi trafo panas Kemarin kita sudah membuat video tentang Merakit power Dengan trafo yang aman Tidak panas Bagaimana caranya? Ikuti video yang kemarin ya Nah ini ada komentar yang masuk Ada 20 komentar Oke kita langsung mulai saja Komentar pertama datang dari Mas Firda SPR Mas bikin tutorial ngecilin BCO MCRD V2 Oke Sebelum kita bikin tutorialnya Kita punya Driver MCRD V2 Yang by Eskimo Oke Ini by Eskimo banyak dijual Di online-online Ataupun di toko-toko elektronik ya Jadi sudah beredar nih By Eskimo Nah disini Tidak ada setelan DCO Jika DCO nya tinggi Ikuti Cara Mengganti Atau memodifikasi Part-partnya ini Di video sebelumnya Tinggal Cek aja Cara Modifikasi Driver MCRD V2 Elektronik murah Boya Lali Nah nanti pasti muncul Jadi ada beberapa Part yang harus diganti Nah itu ikuti saja Nanti suaranya bisa Lebih standar Artinya lebih standar Ini driver ini bisa dipakai Untuk sound lapangan Karena Kalau menggunakan yang originalnya Driver ini hanya bisa dipakai Untuk ruangan atau untuk hole saja Tidak bisa dibuat untuk Luar ruangan atau lapangan Karena terlalu ngesap Kalau frekuensi sub terlalu tinggi Suaranya tidak bisa jauh Atau suaranya cuman Mulek disitu saja Nah ini kita Maksimalkan di low nya Kita maksimalkan di deck nya Cara modif nya Tinggal cari aja Modifikasi MCRD Elektronik murah Boya Lali Nanti akan muncul Tapi kalau untuk DCO nya saja Karena ini gak ada Tripod untuk setting DCO Disini ada R10K Jadi Di atasnya input Ini ada R10K Ini kita ganti Jadi 3K3 Ini hambatannya Justru kita besarkan Tadinya 10K kan Hambatannya lebih kecil Nah kita besarkan hambatannya Jadi 3K3 Suaranya juga lebih Lebih apa Lebih lembut Lebih bening DCO nya juga Jadi Kecil 0,4 Kalau gak salah Ini ya 10K kita ganti 3K3 Ini untuk DCO Kalau yang lain kita jelaskan Di video Modifikasi MCRD V2 Silahkan dicari saja Yang penting dikasih tulisan Modifikasi MCRD V2 Elektronik murah Boya Lali Nanti akan muncul Gitu ya Mas Firda SPR Semoga Mas Firda SPR Bisa diganti Resistornya ya Sama Yang lain Mudah-mudahan Bisa menyimak juga Terus dari Lotus Audio Mau nanya bos Trafo 20A CT55 Finalnya Toshiba 10S Kalau Elko nya 8BG 80V 10.000 Mikro Apa Kurang banyak ya Elko nya Cukup Apalagi Kalau Pemasangannya Sudah Sistem Paralel Tapi kalau misalkan Sistem seri 8BG Ini memang Minim sekali Jadi Harusnya Ditambah Kalau sistemnya seri Tapi kalau sistemnya paralel 8BG Sudah cukup Terus Mas Ferry Ailah Mas tolong Buatkan video Cara mengatasi LED CA Cepat Clip Makasih Oke Memang Kalau untuk Indikator Clip Itu sama juga Tester ya Jadi Indikator Clip Itu Kita harus Jadikan Patoan Bahwa Sinyalnya Memang Sudah Rusak Kalau Memang Sinyalnya Sudah Rusak Ya Berarti Kita harus Stop Di volume Situ Jadi Jangan Dinaikkan Lagi Terus Dari Xiaomi Redmi 5 Plus Maaf 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 Soleh Minta Solusinya Saya Punya Power Rakitan Trafo 10 Amper Final Tosiba 6 Set Buat Angkat 2 Speaker 18 In RC FL 300 Boleh Enggak Mas Terima Kasih Sebelumnya Sebetulnya Kurang Jadi Trafonya Kurang Besar Atau Power Kurang Besar Akan Tapi Kalau Hanya Dipakai Untuk Dalam Rumah Tidak Masalah Dipakai Untuk Aula Tidak Masalah Untuk Hajatan Ini Harus Kita Perhatikan Volumenya Tingkat Kekerasannya Jangan Sampai Pecah Suaranya Atau Harus Dijaga Suaranya Biar Bening Karena Kalau Kita Menggunakan Power Kecil Dibanding Menggunakan Power Besar Cara Operatornya Lebih Mudah Power Besar Kalau Power Kecil Kita Harus Benar-benar Perhatikan Beningnya Klaritinya Karena Power Kecil Buat Sound Besar Biasanya Sangat Susah Untuk Mengendalikan Ibarat Kita Menggunakan Mobil Dengan CC Kecil Kita Lari Di Jalan Tol Walaupun Disitu Sudah Tertera Kecepatan Maksimal 140 KM Perjam Kalau Misalkan Kita Pacu Dengan Kecepatan 140 KM Perjam Pasti Tidak Nyaman Suaranya Rasanya Akselerasinya Pasti Tidak Nyaman Tapi Kalau Mobil Kita Besar Disitu Maksimalnya 140 Kita Pacu Dengan 140 Ya Nyaman Nyaman Saja Seperti Itu Sama Juga Dengan Power Sopir Itu Lebih Nyaman Dengan Mobil Yang Akselerasinya Besar Sama Juga Sound System Operator Itu Lebih Mudah Jika Mengoperatori Sound Yang Kapasitas Power Besar Dibanding Operator Mengoperasikan Dengan Kapasitas Power Yang Kecil Kecil Karena Kita Harus Memonitor Pada Saat Di dalam Ruangan Di dalam Lingkup Tenda Itu Kayak Gimana Suaranya Di luar Tenda Kayak Gimana Suaranya Kadang-kadang Di dalam Tenda Itu Enak Suaranya Tapi Di luar Tenda Suaranya Pecah Ngebro Ngebrot Kelemahan Kelemahan Dari Power Kecil Trap Kecil Seperti Selanjutnya Yaitu Siti Kotijah Bangkalan Hadir Mas Bermanfaat Ilmunya Salam Kenal Karya Muda Audio Terima Kasih Eza Ziani Eza Yani Hadir Mas Salam Dari Tangerang Kemarin Kita Dari Tangerang Tapi Sekarang Sudah Pulang M.Arib Mustofa Hadir Mas Terima Kasih Andika Channel Selamat Malam Boleh Direview Skrup Yang cocok Buat Pasang Speaker Nah Kayak Gini Ini Cakram Yang Kecil Ada Yang Lebih Besar Lagi Ini Bagian Berat Terus Lancip Jadi Dia Nyakar Pada Triplek Itu Oke Kalau Mau Beli Disini Juga Ada Lur Kayak Gini Oke Dilanjutkan Dian Susang Kalau Trafo Bergetar Apa Solusinya Trafo Bergetar Itu Ada Empat Hal Biasanya Yang Pertama Frekuensinya Gak Sesuai Karena Yang Berhubungan Dengan Getaran Itu Biasanya Frekuensi Terus Yang Kedua Getar Itu Karena Disebelahnya Ada Trafo Lagi Atau Ada Dua Trafo Jadi Trafo Trafo Biasanya Nanti Ada Getaran Karena Tidak Tau Kenapa Mungkin Induksinya Beradu Yang Ketiga Biasanya Getar Itu Karena Trafo Biasanya Ada Penutupnya Kayak Gini Ini Plak Penutupnya Biasanya Longgar Itu Biasanya Bergetar Ada Masalah Pada Email Lilitannya Bagian Lilitannya Ada Yang Longgar Terus Yang Kedua Biasanya Memang Sudah Ada Postlet Sudah 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 Lebih Sedikit Lilitannya Karena Shotnya Itu Jadi Sudah Terbypass Seperti Itu Mengakibatkan Getaran Yang Lebih Besar Untuk Trafonya Jadi Sebaiknya Kita Jauhkan Kalau Ada Dua Trafo Yang Kedua Biasanya Kita Puter Atau Kita Pindah Posisi Yang Ketiga Kalau Getar Pada Platnya Ini Platnya Harus Disekenkan Lagi Kalau Sudah Kita Beberapa Kali Ambil Langkah Yang Kita Utarakan Tadi Kok Masih Bergetar Kita Ganti Saja Traponya Karena Memang Sudah Bermasalah Dari Dalam Kumparan Gmail Mas Japrik Murai Batu Mas Bro Jual Power Enggak Jual Enggak Pesan Aja Mau Beli Apa Kita Langsung Bisa Sediakan Terima Kasih Apabila Ada Kesalahan Kurang Berkenan Di Hati Para Teman Saya selalu tetap semangat Pokoknya mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Hati